Hai ngawih Selamat pagi semuanya jumpa dan ketemu lagi sekarang ini kita berada di Dusun Karanganyar Desa Ngodong Kejamatan Ngodong Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah Oke sekarang kita putar-putar Wah orang-orang yang bangun ini sebelah kanan bangunannya makrong-makrong kita akan muter-muter di Dusun Karanganyar ini Oh cukup seperti ini suasananya buah harus bangun kita akan muter ke selatan dulu ini ke arah selatan merujuk kawasan perumahan nah sebelah kanan ini gunungnya kita gunung Ungaran kita jalan di pinggir salwah dulu Oh tidak punya ramai warai apa padang warai lamu nih Oh doil Oh itu depan itu jalan Godong Karangayong kita akan masuk dulu ke ganggang perumahan ini perumahan di sebelah selatan susun Karanganyar namanya kurang kurang tahu ya namanya cukup rame uh monomobilnya dan tadi diawali dengan kegiatan kerja bakti rame-rame menyambut hari kemerdekaan RI kiri mentok warna masjidnya barang tuh Oh seperti ini rumahnya cukup meriah di sini untuk bandera dan mumpul-mumpul di atas sayang telahnya orang dihanu ya dari ini belum corek ini masih dalam jalan pasir sama batu perumahan opowi walik tulisannya untuk jalan utamanya cukup lebar di sini papasan cukup lah untuk mobil Hai kiri ya Widya Hai apa-apa nah ini kalau ke kanan adalah arah menuju ke Juwangi atau Karangayong giri Widya Sartikau Oke sekarang kita lanjut perjalanan terus di mana lagi nih kanan nih kita ke kanan ke belakang arah Karangayong ke utara atau lurus depan adalah arah ke pasar godong ini kita lewat gang pari kesit dulu Oh tidak ada kegiatan kerja bakti di sini Oke kita akan coba lurus ke depan tapi untuk tanunya ini dicor jalannya cor dan dihias sepertinya udah lama dihias ya po kasih teh kerja bakti ini menteknya seperti apa dan uuuh jalanin tek tersorannya ini gini kita ke kanan coba Oh begini tuh nah disini mumpul-mumpul cukup meriah dan jalan udah cor-coran tenang kita busin di Oh ada musula kanan ini ikutnya RT berapa ini Oh ini lapangan Oke kita belok kanan ini lapangan Karangayong Oh sekarang seperti ini pagi ini kita muter-muter santai di daerah godong kiri kuramil lalu lurus tadi itu perumahan yang tadi kita sempat masuk setelah gang pari kesit Ayo kita balik lagi ke utara Hai Bukannya muter-muter melihat kondisi terkini di godong lalu kita masuk ke Gangsa Dewa wih ini gede banget mumpul-mumpul banyak sekali jalan cor kiri kanan hai 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 teksik-teksik oke sambil jalan ya oh menteri itu kita belok kiri hai 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 ah seperti ini suasananya oh ini ada Gang Puntodewo Gang Puntodewo sementara ini sedang ada 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 kerja bakti wah kerja bakti Gang Pima juga wah rame meriah Ayo kita ke utara ini masuk gang apa lagi ini yuk rt3 rt3 wah gak gira gitu wah bangunannya gedi stadion radio stasiun 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 radio amatir wah ada anak kecil mau jajan dan S nah disini baru ada kerja bakti juga ya mengecat pos kampling tetap pos kampling oh meriah cukup meriah nah kita arah ke kamong masjid seperti apa selesorannya dan kita akan terus lurus menuju belakang pasar coba telah ini aku yur apal lewat di yuk kita coba yuk kiri kiri oh ini ini kong kong pesantren ini ponpes alhude sekarang nganyar sini ada ponpes alhude oh sebelah kiri ini alhude rame tuh apa santri-santrinya dan kanan ini juga akan lurus terus ini akan tembus ke sungai sebuah sungai kalau orang sini menyebutnya kali jajar dan sebelah kanan itu terlihat kalau saya lihat ada kretak jajar dan sungai ini menyebutkan perbatasan ya perbatasan antara kita tusun karanganyar dengan ini utara ngodong oke sekarang kita di pinggir kali jajar favorit tempat mancing ini banteran ini kalau di sini kalau di sini nyolah nyolahi nah dan di sini terlihat ada bangunan megah sebuah masjid dan sepertinya dibangun dengan konstruksi atau ini kayak kayak apa kayak ada menara masjid masjid demak masjid kutus ya itu ada dua ini wow mantap ya dan ada awalnya wahim masjid apun panpas masro'atul hudda iya masro'atul hudda gudong kerobokan kalau lurus adalah arah ke ini megah banget ya oke kita ke kanan menyebrang tempatan nah di bawah ini banyak sekali pemancing-pemancing masing-masing masing-masing kita tila orang membuang sampah di sini loh oh sampahnya banyak tapi hehehe 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 wah seperti ini jalannya bosnya adalah di belakang Pasar Godong Oke depan itu Pasar Godong kita ke arah arah berat ini jalan di belakang Pasar Godong arah ke Bukul dari Karanganyar kita ke Bukul oke seperti apa perkembangan disana atau suasana menyambut 17 apakah banyak kegiatan kerja bakti oke kita simak bareng-bareng kita masuk gang-gang karena ini gangnya wuhh gangnya kecilian oh itu kiri ada orang luar kita coba masuk desa Bukul jamatan Godong nah disini cukup penuh juga cuma kegiatan oh ini ada kegiatan lagi ngecat pos kampling seperti ini suasananya itu ada mbak-mbak sedang jemurin kayu buat buat oh banyak ya yang punya kayu-kayu ini buat masak kalau gak salah kita wih susananya enak kalau Godong itu khasnya sarapan-sarapan sekolah pager cuma sekitar kesiangan ini sekolah pageri dawez tutup sepertinya dah habis Oke sekilas bukel kita Hai akan menuju ketidang Oke kita ke kiri ini ketidang ketidang sekilas-sekilas lah Hai ini adalah jalan utama Godong Semarang dan kita ketemu lagi jembatan atau sungai cejar yang kita telusuri tadi Hai ini tembusnya ke sini Oke sekarang kita di ketidang kita akan masuk ini ke kiri ini adalah jalan menuju kalau ke selatan terus menuju Opek Merojo Hai macam-macam Nah kita belok kiri dulu wih ada ngangkat apa itu serekel ngangkat tanah kalau di sini cukup bendera ini untuk mumpul-mpul jarang ya Oh sampai sana baru di setengah kampung ini baru ah di depan itu baru ada umpul-mpul sama bendera-bendera kecil yang melintas di jalan kita cari jalan ke selatan adakah jalannya kalau ada ini tas ke selatan terakhir atau lawan ini langit hijau kelegaan kelegaan ya bar sarapan tadi depan ini ada musola Oh RT3 RW1 tadi ya ini sekarang RT berapa kita coba lihat-lihat sekeliling di depan ini di depan ini di depan ini cukup kenceng jadi seger meskipun cerah materi menyinari dengan seksama tapi tidak terlalu panas nah di depan itu nanti kita akan nyebrang dan tembus lagi di gang pesantren dosun ini ikutnya dosun Karanganyar ini ada masjid di pinggir sungai depan itu ini ada masjid pintu masuknya apa kabur ini mau makan tertentu kalau lurus area makam kita belok kanan oh kaburannya di samping ini jalan pinggir sungai dan ternyata lagi gunung Ungaran di depan pagi ini semacam cukup cerah ya enak banget ya tetap banget langitnya buiru barona putih sedih-sedih kayak kapas nah ini kang gang santren dosun ini dosun Karanganyar di Sakodong kabupaten gerobokan Jawa Tengah nah itu depan ada masjid ini masjid masjid besarnya dosun Karanganyar oke oke ini kanan jalan masjidnya seperti ini oh bul-bulnya meriah ini bul-bulnya meriah oke dari Karanganyar kita akan lurus dari kangkup santren depan ini kita akan lurus dulu pokoknya muter-muter santai oke oke jebrang akan jebrang oke namanya apa nih anak-anak 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 kaparannya anak-anak anak-anak oke dari sini kita ke kiri menuju gang makam wah pak suruh hehehe 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 ya ini kita masuk ke gang makam kalau lurus itu adalah makam kita akan belok kiri melihat suasana wah sini sudah terpasang dan tidak ada aktivitas kerja bakti ya untuk pagi hari ini sepertinya sudah siap semua menghadapi hari kemerdekaan oke dari kamangkang muda wah sudah semua ini sepertinya kalau kurang ya mohon maaf aja kita sudah muter-muter di dusun karangannya Renggodong oke kita akan kembali ke markas hehehe oke sampai disini dulu untuk video kali ini jalan-jalan atau muter-muter di dusun karangannya Renggodong dan tadi sempat ke belakang pasar dan juga ke ketitang juga melihat perkembangan atau situasi terkini dalam menyambut kemerdekaan RI ke 77 nanti di 11 Agustus nanti oke akhir kata saya mencakir selamat pagi jalan-jalan